Mungkin sudah banyak yang tanya ya pada dokter kandungan mengenai perbedaan metode persalinan normal dan sesar pada ibunya. Tapi nggak sedikit juga yang mempertanyakan ke dokter anak, ada nggak sih dampak persalinan sesar pada bayi? Apakah ada perbedaan antara bayi yang lahir secara normal dengan yang lahir secara sesar? Supaya makin jelas, yuk simak penjelasan saya di video ini. Halo, saya Dr. Lucia Nauli, spesialis anak dari Alodokter. Bunda-bunda mungkin sudah cukup paham ya terkait perbedaan antara persalinan normal dengan persalinan sesar. Kalau persalinan normal, artinya bayi dilahirkan melalui vagina bunda, makanya disebut juga sebagai pervaginam. Kalau persalinan sesar, artinya bayi dilahirkan melalui prosedur operasi atau sayatan di perut bunda. Yang sering ditanyakan, mana nih yang lebih baik buat bayi? Sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk di antara keduanya. Yang penting metode persalinan tersebut sesuai dengan kondisi fisik saat hamil dan kondisi janin dalam kandungan. Jadi saat dilakukan, aman untuk ibu dan anaknya. Mungkin ada sebagian ibu yang beranggapan kalau bayi yang lahir secara sesar, kondisi fisiknya tidak sebagus dengan bayi yang lahir secara normal. Padahal, melahirkan normal atau sesar sama-sama memiliki tujuan yang sama kok, yaitu supaya proses persalinannya dapat berjalan dengan lancar dan bayi dapat lahir ke dunia dengan selamat. Oleh karena itu, rutinlah berkonsultasi dengan dokter kandungan secara berkala supaya rencana persalinan yang nantinya dilakukan bisa lebih sesuai. Lalu kalau memang harus dilahirkan secara sesar, sudah bisa diantisipasi dan dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Buat bunda-bunda yang sedang memikirkan tentang kemungkinan metode persalinan apa yang harus dijalani nantinya, jangan lupa untuk mendiskusikannya dengan dokter kandungan ya. Bunda juga bisa kok mengikuti tes potensi sesar yang ada di internet, supaya bisa tahu seberapa besar potensi bunda untuk melahirkan sesar berdasarkan faktor-faktor yang ada pada bunda. Nah, sekarang pertanyaannya, persalinan sesar bisa beresiko nggak sih buat bayi? Karena bayi dilahirkan melalui prosedur operasi dan tidak melalui vagina, ya tetap ada resikonya. Apa saja sih? Sebelum saya jelaskan apa saja, saya mau ngingetin ke bunda-bunda yang lagi nonton buat subscribe ke Youtube Alu Dokter. Abis itu, nyalain ya lambang lonceng notifikasinya, supaya bunda bisa dapat update pas Alu Dokter upload video terbaru. Kita lanjut ya. Resiko yang pertama, bayi yang dilahirkan secara sesar lebih banyak yang mengalami gangguan pernafasan. Tapi hal ini nggak lantas berarti karena dia dilahirkan secara sesar, terus dia pasti bakalan kena gangguan pernafasan. Hal ini lebih karena bayi yang dilahirkan secara sesar, banyak yang berada dalam kondisi perlu segera dilahirkan sebelum memasuki usia kehamilan 39 minggu. Pada waktu tersebut, umumnya paru-paru bayi belum berkembang dan matang secara sempurna. Namun bunda nggak perlu khawatir berlebihan ya. Selama tidak ada gangguan lain yang menyertai, kondisi ini umumnya dapat membaik, terlebih dengan pengawasan dan penanganan medis dari dokter. Yang kedua, saat proses persalinan sesar, kulit si kecil mungkin saja tergores dengan tidak sengaja, mengingat adanya peralatan bedah yang digunakan dalam prosedur persalinan sesar. Tapi hal ini sebenarnya cukup jarang terjadi, dan kalaupun terjadi goresannya termasuk ringan, lalu umumnya bisa sembuh tanpa meninggalkan bekas. Nah, resiko yang terakhir, karena tidak dilahirkan melalui vagina, bayi yang dilahirkan secara sesar jadi tidak berkesempatan mendapatkan paparan bakteri baik dari flora normal di jalan lahir ibunya. Padahal, bakteri yang ada pada jalan lahir ibu sebenarnya merupakan sumber bakteri baik buat sistem pencernaan si kecil yang dapat mendukung perkembangan imunitasnya. Meski begitu, bunda nggak perlu berkecil hati dulu ya. Kalau si kecil harus dilahirkan secara sesar, ia tetap bisa mendapatkan antibodi dan imunitas dari kolustrum dan asikok. Jadi, setelah menjalani persalinan sesar, segera berikan asik pada si kecil ya. Tidak cuma mengandung antibodi, asik juga memiliki berbagai kandungan nutrisi bermanfaat. Salah satunya adalah simbiotik alami. Bunda tahu nggak apa itu simbiotik? Simbiotik adalah kombinasi probiotik dan prebiotik. Nah, kalau kedua istilah tadi, bunda mungkin sudah lebih familiar ya. Jadi, probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, yang biasanya ada pada usus bayi. Sementara prebiotik adalah serat yang berfungsi sebagai asupan probiotik tadi. Jadi, di dalam saluran cerna bayi itu, terdapat sel-sel imun bun. Dengan dukungan probiotik dan prebiotik atau kombinasinya yang bernama simbiotik ini, kesehatan saluran cerna bayi bisa lebih terjaga. Sehingga hal ini diharapkan bisa mendukung imunitas si kecil. Setelah melahirkan secara sesar nanti, bunda bisa minta tolong pada petugas medis di sekitar untuk membantu bunda melakukan inisiasi menyusui dini pada bayi. Kemudian selepas pulang dari rumah sakit, jangan lupa untuk melanjutkan pemberian AC eksklusif untuk si kecil ya. Nah, itu tadi beberapa dampak persalinan sesar bagi si kecil. Berbagai hal yang mungkin berdampak pada si kecil yang dilahirkan secara sesar ini, mungkin terdengar mengkhawatirkan ya. Tapi tenang dulu ya bun, umumnya hal-hal seperti yang tadi disebutkan dapat diantisipasi oleh dokter kandungan kok. Supaya tidak makin khawatir, bunda juga boleh kok baca-baca informasi siap lewati sesar yang ada di internet sebagai bahan pertimbangan dan juga edukasi. Yang penting setelah melahirkan nanti, fokuslah pada pemulihan diri supaya bunda bisa semakin sigap dalam mengasuh dan merawat si kecil. Terus jangan lupa untuk tetap berupaya menyusui si kecil secara eksklusif selama 6 bulan ya bun. Lebih baik lagi kalau bisa dilanjutkan hingga ia berusia 2 tahun. Oke deh, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Next, bunda mau dokter-dokter dari Alo Dokter untuk bahas topik apalagi nih. Tulis saja saran bumil di kolom komentar di bawah ya. Terus kalau bunda masih mau tanya-tanya seputar kesehatan bayi, bunda bisa kok tanya dokter anak langsung lewat chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.